Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang uji C-Quadrat Perkenalkan kami dari kelompok 6 yaitu saya sendiri Agnesius Risha Putra, Aditya Ainun Nasir, Dian Reknosari, dan Gusti Ayubutu Andriani Topik yang akan saya bahas tentang uji C-Quadrat Yaitu meliputi definisi, langkah-langkah, syarat uji, contoh kasus Uji C-Quadrat C-Quadrat adalah teknik analisis komprasional yang mendasarkan diri pada perbedaan frekuensi data yang sedang diobservasi C-Quadrat adalah salah satu jenis uji kompratif non-parametris yang dilakukan pada dua variable Di mana skala data kedua variable adalah nominal Langkah-langkah pengujian C-Quadrat 1. Menyatakan hipotesis 0 2. Menyatakan hipotesis alternatif 3. Menyatakan taraf signifikasi 4. Menyatakan jumlah arah untuk perancangan percobaan 5. Memilih uji statistika yang sesuai dengan penelitian 6. Menghitung C-Quadrat 7. Menafsir C-Quadrat Penjelasan langkah-langkah pengujian 1. Menyatakan hipotesis 0 Hak 0 Tidak terdapat hubungan atau korelasi antara dua variable 2. Menyatakan hipotesis alternatif 1. Terdapat hubungan atau kolerasi antara kedua variable 3. Menyatakan taraf signifikasi Misalnya taraf signifikasi 0,05 4. Menyatakan jumlah arah untuk rancangan percobaan Jumlah arah untuk suatu rancangan percobaan tertentu adalah suatu pernyataan tentang banyaknya hasil yang berhubungan dengan penolakan hipotesis 0 5. Memilih uji statistika yang sesuai dengan penelitian Pada uji C-Quadrat sample ini memiliki dua variable bebas dengan beberapa kategori pada tiap variablenya sehingga rancangan percobaan ditulis seperti 2x2, 2x3, 2x4 sesuai jumlah kategori yang dibuat Misal, rancangan percobaan 2x2 artinya terdiri dari 2 variable bebas dengan 2 kategori tiap variablenya sehingga terdiri dari 2 kolom dan 2 baris 6. Menghitung C-Quadrat Tahap 1. Menghitung frekuensi harapan untuk setiap sel EF sama dengan total baris suatu sel kali total kolom suatu sel dibagi total pengamatan Tahap 2. Menghitung statistik C-Quadrat berkoreksi C-Quadrat sama dengan sigma KI sama dengan 1 FO dikurang FH Pangkat 2 dibagi FH Keterangan, C-Quadrat FO sama dengan frekuensi yang diobservasi, FH frekuensi yang diharapkan 7. Menafsirkan C-Quadrat Menentukan C-Quadrat tabel dengan memperhatikan arah senyata dan derajat kebebasan Jika C-Quadrat ditung kurang dari C-Quadrat tabel, HO diterima Jika C-Quadrat ditung lebih dari C-Quadrat tabel, HO ditolak Jumlah sukarelawan yang memilih warna akan sama karena jumlah frekuensi harapan dan nilai ini Dihitung dan digunakan dalam analisis C-Quadrat Contoh kasus Sebuah perusahaan farmasi telah mengembangkan suatu formulasi obat kumur Untuk pengobatan dan pencegahan infeksi dalam ronga mulut Seksi pemasaran perusahaan tersebut meyakini bahwa Warna larutan merupakan pertimbangan penting dalam keberterimaan pasien terhadap produk Untuk mengevaluasi prinsip ini Empat formulasi yang hanya berbeda dalam jenis bahan pewarna yang ditambahkan telah disiapkan 200 sukarelawan diminta untuk memilih warna yang mereka sukai dan hasilnya ditampilkan pada tabel 1 Dengan menggunakan metode statistik yang sesuai Berikan urean mengenai ada tindakan preferensi diantara berbagai warna obat kumur Tabel 1. Jumlah sukarelawan yang memilih berbagai warna obat kumur Merah 55, hijau 73, biru 36, kuning 36 Tahapan uji 1. Menyatakan hipotesis 0 Jumlah sukarelawan yang memilih warna akan sama Karena jumlah frekuensi harapan dan nilai ini dihitung dan digunakan dalam analisis cikwadrat 2. Menyatakan hipotesis alternatif Menyatakan suatu prevensi terhadap suatu warna Jadi frekuensi respon dalam tiap kategori tidak sama Frekuensi tidak akan sesuai 3. Menyatakan taraf signifikasi Misalnya taraf signifikasi adalah 0,05 4. Menyatakan jumlah arah untuk rancangan percobaan Jumlah arah untuk rancangan percobaan tertentu adalah suatu pernyataan tentang banyaknya hasil yang berhubungan dengan penolakan hipotesis 0 5. Memilih uji statistika yang sesuai dengan penelitian Yaitu 1 x 4 6. Menghitung cikwadrat Cikwadrat sama dengan sigma Ki sama dengan 1 Fo dikurangi FH pangkat 2 Dibagi FH Cikwadrat sama dengan sigma 55 dikurangi 50 pangkat 2 Dibagi 50 Ditambah 73 dikurangi 50 pangkat 2 Dibagi 50 Ditambah 36 dikurangi 50 pangkat 2 Dibagi 50 Ditambah 36 dikurangi 50 pangkat 2 Dibagi 50 Dan dihasilkan 18,9 7. Menafsirkan C kuadrat Nilai kritis statistik C kuadrat yang berhubungan dengan aras nyata sebesar 0,5 Dan di KDF adalah 7,8 Karena nilai statistik C kuadrat hitung adalah 18,9 Dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin frekuensi yang diamati dapat berasal dari populasi yang jelas oleh hipotesis 0 Sehingga A0 ditolak Dalam tabel ini dapat ditarik garis yaitu taraf signifikasinya 0,05 Dan derajat kebebasannya 3 Dan didapatkan hasil 7,8147 Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Gusti Ayubutu Andriani Baik, disini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Disini saya akan bahas mengenai analisa C kuadrat 2 sampel Analisa C kuadrat 2 sampel memiliki 2 variable yang menjadi pertimbangan 2 variable tersebut seperti 2x2, 2x3, dan 2x4 Menurut S. Diones 2010 Contoh kasus Suatu penelitian daya tahan tubuh laki-laki dan wanita terhadap penyakit influenza Diperoleh data sebagai berikut Yang tertera pada tabel 3 mengenai data daya tahan tubuh laki-laki dan wanita Terhadap penyakit influenza Sehingga terdapat pertanyaan Selidikilah dengan alpha 5% Atau 0,05 Apakah ada perbedaan daya tahan terhadap influenza antara laki-laki dan wanita Penyelesaian uji Yang pertama menentukan hipotesis Hipotesis H0 sama dengan Laki-laki sama dengan wanita sama dengan tidak ada perbedaan daya tahan terhadap influenza antara laki-laki dan wanita Yang kedua menyatakan hipotesis alternatif atau HA Di mana menyatakan adanya perbedaan daya tahan terhadap influenza antara wanita dan laki-laki Yang ketiga menyatakan taraf signifikasi Di mana pada kasus ini taraf signifikasi alpha adalah 5% atau 0,05 Penjelasan rangka pengujian selanjutnya Yang keempat menyatakan jumlah arah untuk merancang percobaan Jumlah arah untuk suatu merancang percobaan Ada suatu pernyataan tentang banyaknya hasil yang berhubungan dengan penolakan hipotesis 0 Yang kelima memilih uji statistika yang sesuai dengan pelitian Pada uji C2 sample ini memiliki 2 variable bebas dengan beberapa kategori Pada tiap variablenya sehingga rancangan percobaan ditulis Seperti 2x2, 2x3, 2x4 sesuai jumlah kategori yang dibuat Yang keenam menghitung C2 Rumus menghitung C2 telah tertera pada layar monitor Sehingga saat dimasukkan ke rumus mendapatkan hasil 1,64 Yang ketujuh menafsirkan C2 Nilai tabel C2 alpha adalah 5% atau 0,05 Dimana DFnya yaitu 1 Sehingga saat ditarik garis menghasilkan 3,841 Daerah penolakan 1,64 kurang dari 3,841 Yang mengartikan bahwa H0 diterima dan HA atau hipotesis alternatif ditolak Kesimpulan pada kasus ini tidak ada perbedaan daya tahan tubuh terhadap influenza Antara laki-laki dan wanita pada alpha 0,05 atau 5% Di sini terdapat tabel C2 DFnya 1, alpha 0,05 atau 5% Sehingga saat ditarik garis menghasilkan 3,8415 Daftar pustaka pada presentasi kali ini tertera pada layar monitor Baik atas perhatian dan kekurangan kami Kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih Kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih